Sudah? Suara saya hilang-hilang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Menjadi sebuah kebanggaan bagi kami. Selamat datang di tengah-tengah Bapak-Ibu, senang sahabat rumah belajar sekalian. Pada kesempatan kali ini, kegiatan matik level 3, untuk matik pertama akan disampaikan oleh Bapak Sumarno, dan kemudian dilanjutkan oleh Bapak Amar Mudraha, dan ketiga nanti akan diisi oleh Bapak Jarwoko. Kemudian, kegiatan ini juga dimoderatori oleh Ibu Rufina Sekunda. Ibu Rufina adalah Duta Rumah Belajar dari Kalimantan Barat. Selama dua jam ke depan, Ibu Rufina yang nanti akan memandu kegiatan diskusi kita ini. Nah, karena aku sudah menunjukkan pukul 14.00 di Indonesia bagian tengah, kepada Ibu Rufina, kami silakan untuk memandu kegiatan. Silakan Ibu Rufina. Baik, terima kasih Pak Eri dari Kalimantan Utara, atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rufina Sekunda, Bapak Rumah Belajar Provinsi Kalimantan Barat, dari Singkang, Kalimantan Barat, akan menemani Bapak Ibu sekalian. Selamat datang kurang lebih 140.00 pada video konferensi kita untuk membantik level 3 gelombong 3 pada hari Senin tanggal 29 Juni tahun 2020. Nah, langsung saja saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang akan memberikan paparan materi atau Bapak Ibu nanti boleh bertanya dengan ketiga narasumber ini untuk menghindari keributan di dalam room. Kami salankan untuk memberikan pertanyaan pada kolom chat ya, Bapak Ibu ya. Bagi ada pun narasumber kita yaitu PTP Ahli Utama dari Presiden Kandikbud. Selamat siang. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua ada Bapak Syeng Syohadi, ya juga dari PTP Presiden Kandikbud. Dan narasumber kita yang ketiga yaitu Bapak Fahuddin Sejarwo, Duta Rumah Belajar dari Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 yang juga merupakan Duta Rumah Belajar terkreatif. Selamat siang, Pak Fahuddin. Selamat siang. Ya, kami juga mengucapkan selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya untuk Bapak Amarnu Graha, Ibu Emi Sunarmi, Bapak Iko Malika, Ibu Emi Sunarmi, dan Ibu, dan saya sendiri. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sumarno, beliau tidak akan memaparkan terlalu banyak karena tadi juga sudah disampaikan di Sapa DRB yang mungkin Bapak Ibu juga ada dikuti melalui channel yang lama. Nah, jadi, belum sekali, jadi siang ini masih bisa melakukan pengayaan ya terhadap materi yang mungkin masih ragu atau masih dipertanyakan, yaitu tentang kekuatan multimedia interaktif yang ada di modul 11 dan inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan TIK. Nah, kami juga menginformasikan bahwa di akhir paparan nanti kita akan ada kuis kahot. Ya, jadi buat Bapak Ibu, pastikan stay tune ya. Lumayan nih, kita belajar sama-sama ada Pak Hadi yang lagi. Oke. Baik, demikian pembukaan dari saya untuk kita sama-sama mendengarkan paparan siang ini. jangan lupa sediakan kopi dan sneeknya. Kalau ngantuk, silakan ngopi aja. Nggak apa-apa. Kita sambil belajar, sambil setelah ya. Oke, silakan Bapak Sumantum kalau sudah tempat saya akan. Baik, terima kasih Ibu Burufina ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rufina, Pak Arief, teman-teman tim tutor untuk pembatik level 3, gelombang 3, Pak Kepala Sekolah ya, Pak Arief ya, yang selalu mengawal kita untuk kegiatan pembatik di tahun 2020 ini. Bapak, Ibu, Guru, sahabat rumah belajar, teman-teman sekalian, dimanapun Anda beradab, seperti tadi saya sampaikan bahwa hari ini tadi kita sudah sama-sama menyaksikan apa namanya, Sapa DRP ya, tadi pagi oleh Pak Didik dan Pak Carwo yang telah membahas tentang apa namanya inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan TIK. kali ini saya ingin memperkuat saja, jadi memperkuat karena link tadi juga sudah akan bisa direview juga di YouTube. Jadi, kali ini saya ingin memperkuat terhadap apa yang kita bahas sekarang ini. Bapak, Ibu, sekalian, kita sekarang sudah memasuki namanya revolusi industri 4.0 atau industri revolution 4.0 atau revolusi industri dan itu merampah ke seluruh dunia di mana komponen-komponen yang tadi juga sudah dijelaskan bahwa tentang kita sudah mengenal namanya cloud computing atau cloud teknologi, kita sudah mengenal namanya internet of thing dan bahkan sudah diimplementasikan di seluruh sektor kehidupan ini adalah apa namanya seluruh aktivitas itu bisa dilaksanakan melalui atau dikoneksikan melalui internet internet of thing kemudian juga ada intelligent machine untuk otomasi di industri kemudian kita juga mengenal big data kita bisa menganalisis seluruh data yang dimiliki mungkin sekarang kita punya data pokok pendidikan nah itu sudah masuk di kategori big data yang bisa dianalisis untuk berbagai kepentingan begitu ini diplaskan maka itulah yang kita memasuki namanya revolusi industri 4.0 nah tentunya di dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini kita mempunyai apa namanya satu tuntutan keterampilan di kurikulum 2013 juga telah paling tidak di sana ada tiga pilar pilar pertama tentang penguatan pendidikan karakter pilar yang ketiga adalah tentang apa namanya literasi ya merupakan gerakan literasi nasional mulai gerakan literasi baca sampai juga kita ke literasi digital yang kita sekarang sedang kita bahas dan yang kedua saya loncat tadi satu tiga dua tentang tuntutan kompetensi tuntutan kompetensi dulu kita mengenal namanya 4C critical thinking creative thinking kolaboratif komunikatif dan tadi Pak Didik juga telah menambahkan ada namanya confidence dan choice dan disini kami menambahkan lagi juga ada compassion dan juga computational thinking compassion itu sebenarnya ini masukkan dari Pak Menteri kasih sayang kita sayang kepada sebagai guru sayang akan kepada peserta Didik dan sekarang karena era digital era komputer era internet maka kita mengembangkan cara berpikir komputasi ini ini yang merupakan satu komplementer dari tuntutan keterampilan abad 21 dimana generasi yang sudah sering kita sebut sekarang apakah itu generasi milenial apakah itu generasi net atau generasi Z atau generasi internet atau generasi yang tidak kenal hirafi dan ada generasi di bawah namanya juga generasi alfa itu semuanya adalah memberikan satu konsekuensi kepada kita semua sebagai pengampu sebagai guru yang berada di depan kelas mengantarkan mereka yang punya tuntutan keterampilan abad 21 ini dengan berbagai tuntutan literasi maka kita sebagai guru harus namanya adaptasi menyelesaikan diri bagaimana kita mengelola proses teaching and learning bagaimana kita mengelola proses pembelajaran di ruangan kelas pada abad ini itu yang menjadi jadi situasinya ada revolusi on the street for point show tuntutan keterampilan bagi generasi ini ada tadi Pak Didi juga menyampaikan untuk menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 pada saat Indonesia memperingati ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 mungkin Bapak Ibu kita mengenal tentang ini apa namanya white ring of sensory stimuli dulu kita sering dengar bahwa kalau kita mendengar kita bisa lupa pada waktu belum ada televisi kita dulu hanya mendengarkan melalui radio itu dilihat dari sisi komponen daripada IT komponen daripada perangkat IT yang dari waktu ke waktu akan berkembang kemudian yang kedua adalah I see and I remember ini berarti audiovisual jadi begitu adanya film dengan gambar dengan cat kita bisa melihat dan itu bisa lebih meningkatkan daya ingat kita I see I remember dan yang ketiga adalah kalau kita melaksanakan ini adalah kita bisa mengerti ya dulu dalam pembelajaran ada afektif ada kognitif ada psikomotorikan gitu ya kalau kita prinsip-prinsip belajar belajar tentang afektif untuk bagaimana perasaan kemudian kognitif bagaimana knowledge kemudian psikomotorik bagaimana kita bisa melaksanakan bisa melakukan satu keterampilan dan tahapan itu adalah dari watching thinking feeling kemudian sampai doing ya ya thinking itu untuk main mengolah main kita feeling untuk emosi kita dan juga doing itu dalam hal psikomotorik ya tujuan pembelajaran itu adalah kesana pada tahapan kita bisa ada aktivitas namanya doing ya dari tahapan kita tadi ada saya mendengar saya melihat ya kemudian saya mengerjakan ada proses yang akhirnya adalah kita bisa melakukan satu tindakan psikomotorik kita bisa melakukan sesuatu yang artinya akhirnya nanti kita dapat merubah input menjadi output yang kita begalkan kepada peserta dide untuk merubah sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia paling tidak ini komponen untuk ICT itu sederhananya kita ada brand ada audio video ada radio ada televisi ada komputer ada internet ya dan lima level untuk apanya teknologi pendidikan itu sebenarnya alat-alat ini kita bicara tentang ICT itu adalah untuk memudahkan dalam presentasi demonstrasi melatih melakukan praktek interaksi dan kolaborasi untuk menambah nilai pada saat kita melaksanakan pembelajaran atau teaching and learning mudahnya adalah bahwa ingin mempermudah proses administrasi maupun operasi ketika proses pendidikan di sekolah atau di perguruan tinggi atau di politeknik itu berlangsung ini makna daripada IT atau ICT yang kita pelajari yang kita integrasikan dalam proses pembelajaran ya bagi kita sekalian ya jadi ini memperkaya reasoning dari apa yang tadi kita sudah simak secara segama apa sih tujuan daripada TIK atau ICT sebenarnya karena dalam pembelajaran itu adalah sebenarnya ada interaksi antara murid antara pendidik antara orang tua ini menjadi satu apa gigi roda yang saling berkait yang saling berinteraksi ini tiga ini selalu selalu berhubungan orang tua karena dia bertanggung jawab pada saat di rumah guru bertanggung jawab pada saat di sekolah kemudian siswa sendiri bertanggung jawab juga sesuai dengan tuntutan keterampilan kompetensi yang dia miliki era digital sekarang ini bahwa peranan daripada IT adalah untuk mereduksi atau mengkoneksikan dari gap ya gap antara murid dan guru gap antara murid dan orang tua gap antara orang tua dan guru ya ini kan kita sudah merasakan sudah merasakan konektivitas dari 3 and 1 itu dalam mengantarkan peserta didik untuk mencapai proses pembelajaran yang bagus maka peran IT sekarang menjadi sebuah kenisayaan maka literasi digital atau literasi TIK itu menjadi hal kunci bagi kita seorang pendidik sekarang ini apalagi teman-teman duta rumah belajar duta rumah belajar atau calon duta rumah belajar yang sekarang sedang mengikuti pebekalan atau pendalaman anda nanti paling tidak setelah mengikuti 4 level itu pada saat apa namanya sudah level berbagi di level 4 anda tentunya akan menguasai ya tentang literasi TIK ini untuk dimanfaatkan di dalam mengelola atau mengintegrasikan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan nah sekarang momen yang bagus juga ya kita ini kan sekarang lagi musim pandemi ya jadi sangat memungkinkan kita untuk berinovasi dalam menggunakan TIK karena kita bisa belajar di rumah kita bisa mengajar dari rumah sehingga perangkat TIK itu adalah menjadi sebuah kenisayaan untuk kita dapat berimprovisasi untuk mengembangkan bagaimana membuat satu apa model-model pembelajaran yang sangat kompatibel sesuai dengan apa yang diperlukan oleh peserta didik kita nah Bapak-Ibu sekalian jadi paling tidak ada ini ya ada ada apa sepuluh ya sepuluh cara ya guru untuk membuat satu apa kreasi inovatif ya dalam pembelajaran ya ini saya bacakan yang nah ini ruangan inovatif bagi guru itu bisa dikembangkan paling tidak ini ada ada sepuluh cara yang perlu kita perhatikan bagi Bapak-Ibu guru semuanya jadi ada perubahan mindset atau pola pikir ya ini kalau dulu cara kita memberikan tugas sudah beda karena pada waktu saya zaman dahulat dulu saya belajar belum ada internet dulu saya mengajar mungkin juga belum menggunakan video konferensi seperti ini kita masih pakai papan tulis kita masih pakai apa mungkin apa itu apa namanya OHP overhead projector dan itu berkembang terus sekarang sudah bisa menggunakan internet dulu pakai LCD dan lain sebagainya ini mindset kita perlu berubah ruangan kelas sudah bergeser juga dan juga adalah memberikan satu self refleksi jadi sebenarnya kita era sekarang itu bisa autodidak sebenarnya kita bisa mengkoreksi diri sendiri pada waktu kita belajar karena sumber belajarnya cukup banyak cukup kaya yang kita dapat cari cari di sumber-sumber belajar di bersakses web ataupun juga berbasis digital lainnya yang kita bisa akses kemudian yang ketiga adalah kita berdapat memberikan satu open-ended question atau pertanyaan terbuka yang bisa jawabannya bisa multi tidak berbasis pada textbook ini pada saat kita mengawali pembelajaran Bapak Ibu kemudian kita dapat menciptakan lingkungan yang fleksibel makanya juga dikenal dengan fleksibel learning kita juga dalam hal keperibadian kita mengenal semua peserta didik karena semua peserta didik itu tidak sama seperti kalau di ini ya selalu menjadi benchmarking global bahwa kalau di apa namanya di Finland itu memperhatikan semua level atau semua karakteristik peserta didik ya jadi semuanya ada tempatnya yang punya kelebihan ini yang punya kelebihan olahraga bahkan yang disabel pun dia mendapatkan perhatian yang yang sungguh-sungguh bagi gurunya itu artinya bahwa kita menempatkan peserta didik ya apa namanya punya ruang tersendiri punya perhatian tersendiri itu kita juga bisa melakukan melalui penelusuran masalah kita bisa mengajarkan peserta didik kita untuk mengambil risiko dan mungkin melalui gagal gagal mencoba gagal mencoba mungkin kita memberikan satu projek yang yang dikerjakan baik individual maupun untuk kelompok kalau gagal dia bisa mencoba ya gitu hanya learning by doing kemudian bisa juga mengembangkan model kelas terbalik atau flip classroom ya tadi juga dibahas juga tadi pagi ya tentang atau blended learning ya karena dengan kelas terbalik itu sebenarnya kan sekarang sangat memungkinkan karena anak-anak bisa diberikan tugas untuk membaca lebih dulu membuka sumber-sumber belajar yang ada di portal rumah belajar kemudian pada saat tatap buka di sekolah apa guru bisa membuat satu review memberikan tugas ya memberikan apa namanya feedback ya atas apa yang sudah dipelajari oleh peserta didik tapi sekarang ini kan semuanya adalah online ya gitu ya jadi bahkan sekarang pembelajarannya melalui WA juga sudah bisa juga dengan keterbatasan ini apa perangkat yang ada kemudian juga untuk meningkatkan inovasi di kelas kita dapat mengundang sekarang adanya instruktur industri atau para pakar para inovator dapat dibawa ke kelas ke sekolah untuk memberikan pengalaman bagi mereka yang sudah sukses ke ruangan kelas ini juga sudah mulai dilakukan dan kita bisa mulai namanya design thinking ya jadi konsep berpikir yang kita perlu bekalkan pada peserta didik ini juga banyak keuntungan terkait memanfaatan TIK banyak sekali Bapak Ibu yang kita bisa bisa apa ya kita elaborasikan kita bisa tingkatkan kita bisa implementasikan ya misalkan ini nomor 15 guru dapat apa mengajar lebih baik dengan gambar dengan video ya dengan grafik ya ketika mendelivery sebuah pelajaran ya kemudian juga bisa proses pengajaran berbasis LMS ya Learning Management System ya kita juga di rumah belajar ada kelas Maya ya kita punya LMS untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara secara virtual gitu ya kemudian juga ini ada meminimize biaya dan menghemat waktu jadi ada paling tidak ada 18 ini mungkin silahkan nanti bisa dielaborasi apa namanya untuk bagaimana kita bisa apa namanya implementasikan ya di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu sekalian memang di samping keuntungan juga ada kekurangannya tapi kekurangan ini bisa kita sikapi juga jadi semuanya sistem semua apa namanya teknologi ini pasti ada advantage ada disadvantage ada kekurangannya ada kekurangannya jadi bagaimana kalau nanti ada kekurangannya bagaimana cara kita mengantisipasinya misalkan kita khawatirkan ya pada waktu kita mengelola back data ini mungkin ada ada apa pembajakan ada hacker bagaimana kita bisa melindungi data kita atau dikenal dengan cyber security jadi kita melindungi data-data kita supaya tidak dibacak oleh orang lain bagaimana ini juga penting sekali perlu kita lindungi data-data kita kemudian ini dengan apa namanya mungkin sebagian orang juga mengeloh bisa juga ini tergantung tingkat literasi mereka masing-masing bahwa mengelola kursus secara online itu lebih sulit ini tergantung karena faktor-faktor online itu paling tidak kan ada empat kemarin pernah kami singgung baik itu kita punya perangkatnya apakah itu gadget apakah itu tablet apakah itu pc laptop laptop kemudian juga kita punya satu LMS kita punya juga bandwidth atau kuota dan kita juga punya satu kompetensi jadi untuk bisa melakukan satu pembelajaran secara online sering terjadi juga ada misuse teknologi dan ada apa namanya kadang internet itu juga tidak bisa diakses kemana-mana tadi ada pertanyaan juga bagaimana kalau di daerah 3D tidak bisa mengakses internet mungkin memang mereka bisa menggunakan tatap buka dan kita kalau di rumah belajar itu ada namanya untuk pembelajaran offline karena teman-teman di daerah 3D melalui rumah belajar sudah diberikan juga konten yang ada di rumah belajar yang diberikan secara offline melalui apa namanya melalui extra hard disk yang dapat mobile dibawa kemana-mana untuk bisa dijelaskan kepada peserta didik kepada para guru melalui atau offline atau kita dengan tatap buka gitu ya ini pasti sangat beragam lah ya inovatif itu sangat beragam ya tadi juga bagi itu yang gaya dengan apa melimpah internet atau tidak ada tidak bisa akses internet mungkin kalau yang sedang-sedang pakai blended learning atau free classroom ya itu itu sebuah satu opsi-opsi ya gitu kemudian berikutnya nah ini ini mengapa ICT dibawa di dalam proses pembelajaran di ruang kelas yang pertama adalah dapat untuk merubah atau orientasi ruang kelas ini kelebihan daripada ICT yang dulu kita namanya ruang kelas itu kan ya hanya dinding empat dinding ya saya kalau ruang kelas pasti bayangan kita adalah kanan-kiri depan-belakang ya sekarang definisi ruang kelas sudah bergeser ruang kelas bisa di taman ruang kelas bisa di perjalanan ruang kelas bisa di rumah ya dimanapun bisa menjadi ruang kelas dalam era IT sekarang ini yang kedua adalah sebenarnya dengan adanya apa ya literasi TIK bagi peserta didik yang kita libatkan dalam proses pembelajaran sebenarnya kita ingin memberikan peluang untuk employment bagi anak didik kita masa depan apa memberikan life skills dan tuntutan pekerjaan yang sekarang ini adalah yang produksi daripada generasi sebelumnya mereka yang bekerja sekarang yang Bapak Ibu asuh hari ini akan menempati peluang kerja yang akan datang tentunya akan berbeda yang sekarang mungkin masih padat karya nanti sudah digantikan dengan mesin dengan sistem otomatis gitu ya jadi ini kita memberikan satu peluang untuk employability anak didik kita di masa yang datang bisa membuat aplikasi menjadi gamer atau game creator video creator ini sebagai job baru atau tugas baru yang sekarang atau yang sekarang belum ada yang ke depan menjadi sebuah kenesihayaan yang ketiga adalah meningkatkan fleksibilitas di dalam penyajian ya dalam proses pembelajaran ini manfaat IT ya kemudian juga meningkatkan akses ini semakin gampang sekarang kita bisa menggunakan ini mobile phone kita bisa akses pembelajaran ya kita menggunakan PC menggunakan laptop menggunakan tablet selama ini ada internet itu kita dapat menggunakan satu akses pembelajaran nah ini gunanya kenapa kita memerlukan IT atau TIK dalam pembelajaran dan yang berikutnya adalah memberikan kepuasan publik ya atau apa harapan publik ya dan juga memberikan efisiensi gitu ya sekarang sudah layanan pemerintah atau dikenal dengan e-governance ya kita ada layanan apa namanya melalui online apakah misalkan membuat SIM memperpanjang SIM kemudian di dinas kependudukan ngurus KTP ngurus apa surat surat keterangan itu sudah menggunakan basis internet atau online menggunakan platform digital karena kita sudah menerapkan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem layanan pemerintah ya itu dilakukan nah kita di pendidikan ini intinya adalah di pendidikan ini sebenarnya kenapa kita menggunakan teknologi di dalam pembelajaran sebenarnya satu tujuan Bapak Ibu kita ingin memberikan nilai yang lebih kepada anak didik kita memberikan nilai yang lebih pada anak didik kita untuk mengganti generasi kita ini supaya punya employability ke depan jadi dia harus punya life skill yang kita yang kita bekali sekarang ini supaya dia ke depannya menjadi survive karena punya literasi karena punya pengetahuan karena punya kompetensi punya kehalian ya ini dan tuntutannya sangat berbeda dengan yang kita alami sekarang sehingga kita harus siapkan dengan dengan sungguh-sungguh menyesuaikan tuntutan perkembangan zaman tuntutan pengetahuan dan teknologi apa namanya yang selalu berkembang secara secara pesan ada tujuh inovasi pendidikan di era digital ini mungkin akan bertambah terus ya ini ada kalau kita sudah punya rumah belajar kita punya TV edukasi punya suara edukasi radio edukasi yang sudah dikembangkan di apa namanya oleh usdatin ini kita manfaatkan terutama bagi teman-teman guru talon duta rumah belajar itu kita bisa menunjukkan platform digital rumah belajar tapi juga ada di pasar terbuka lah ini misalkan ada you meet me ada namanya smart campus world ada key journal ada key baca dan sebagainya ini juga memberikan satu sumber belajar yaitu open source yang dapat kita akses memang ada yang berbasis apa namanya ada berbayar ada yang gratis ya inilah persaingan sempurna ya tapi kalau kita yang rumah belajar yang dari pemerintah adalah menjadi satu kebutuhan atau platform yang disiapkan oleh pemerintah adalah diberikan secara OIR atau free atau open educational resource atau menjadi open source siapapun bisa menfaatkan sementing tidak digunakan untuk komersial ya jadi untuk mencapai sumber-sumber ini silahkan bisa juga juga ada startup baru ya ini teman-teman ini ada meja kita ada ada juga ini ruang guru ada disini ada apa namanya semua guru ada juga kode saya ada juga apa ini Zenius ya macam dan ini tiap hari akan bertambah seperti kalau kita melihat di HP ya tiap hari ada aplikasi baru ada aplikasi baru ada aplikasi cara belajar bahasa Inggris yang cepat cara membaca Al-Quran yang gampang ya semuanya berbasis aplikasi dan kita para guru mungkin juga anak didik kita juga lambat laun akan mengembangkannya dan menjadi satu pengembang aplikasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara secara luas gitu ya nah sekarang ini ini saya ambilkan juga yang kemarin telah disampaikan oleh Pak Kapus Datin ya itu bahwa apa namanya transformasi digital di kementerian ini ini sudah ini namanya integrasi TIK dalam sistem baik itu untuk akses misalkan ada BOS tadi juga ada Pak Didik tadi menyampaikan untuk pemanfaatan BOS untuk apa namanya dalam implementasi literasi digital ya kemudian juga ini di Mutu dan kita ada pembatik Bapak Ibu teman-teman sekarang kita sedang di pembatik ini ada membatik untuk menyeleksi karya-karya terbaik video terbaik ini setiap tahun juga ada ada dulu CBD ada PKB ini ada sekarang PKB pengembangan kompetensi pembelajaran ada Kus Kihajar tiap tahun ada juga ini tiap tahun ada ada penghargaan Kihajar dan jaga UNBK ada EduCode ya ada ini topnya ini rumah belajar ini menjadi satu apa namanya rumahnya bagi para guru bagi duta rumah belajar untuk dimanfaatkan bagaimana kita apa menjadi resource ada delapan fitur ya disini ada delapan fitur ya teman-teman guru dan duta rumah belajar untuk dapat digunakan bagaimana membantu pembelajaran anak-anak di sekolah di satuan pendidikan kemudian dilihat dari sisi tata kelola pengelolaan data pokok pendidikan ya dulu saya pernah jadi tim disini di Dapodik ya waktu saya di Jakarta kita sudah menerapkan e-raport juga kita sudah ada PPDB penerimaan peserta didik melalui zonasi ini kebijakan dari Pak Muhajir ya dan juga dapat digunakan untuk membuat satu leveling atau apa namanya pemetaan ya dari sisi kemajuan atau data-data pendidikan di masing-masing daerah ini yang kita sudah implementasikan yang terakhir saya pesan saja ini Bapak Ibu guru semuanya ini caratan penting ya ini pada Bapak guru kemudian apalagi calon duta rumah belajar dimanapun berada ini pokok penting bagi guru guru itu adalah sebagai pemain kunci atau key player walaupun apa namanya ini era digital tapi guru adalah pemegang kendali ya ini harus disadari guru harus menguasai TIK atau mempunyai satu literasi digital atau literasi TIK jadi learner jadilah menjadi pembelajar juga kita sebagai guru karena kalau kita menjadi pembelajar yang baik maka kita akan bisa menyajikan juga kepada peserta didik yang ketiga adalah menguasai konten jadi tanggung jawab kita sebagai guru matematika ya kuasalah matematika kalau kita belajar apa membeli materi bahasa Indonesia kuasailah bahasa Indonesia ya dan mapel apapun adalah kita harus mempelajari menguasainya sehingga kita dapat mempertahankan suapan kepada anak-anak kita dan kita menguasai apa bagaimana kita memberikan jadi metodologinya ini banyak sekali juga cara-cara delivery era digital ini untuk menyampaikan konten dengan metode dan kita menggunakan media ya kan media kemarin sudah dibahas juga tentang melalui video ya melalui video ini menjadi ikon lah semua duta rumah belajar itu produknya video bahkan nanti teman-teman guru di level 3 calon DRB ini nanti juga mengumpulkan media video ya media video yang akan diunggah yang punya akan dinilai juga ya sampai nanti level 4 guru sebagai motivator bagi peserta didik guru sebagai inspirator bagi peserta didik dan guru sebagai figur sebagai apa namanya kalau dalam ini ya menjadi figur ya menjadi panutan ya menjadi toladan gitu jadi guru adalah digugulan ditiru ya jadi poin-poin ini menjadi satu hal penting yang perlu kita perhatikan bagi seorang guru jadi intinya kalau kita menguasai konten kita menguasai literasi TIK kita menguasai inovasi maka kolaborasi ini dapat diintegrasikan bagaimana kita mengembangkan pembelajaran yang baik menuju era digitalisasi pendidikan ini menuju pada revolusi industri 4.0 mengantarkan anak didik kita untuk kompeten dalam bidangnya yang dia bisa employability employability nya bisa probable atau mungkin karena kita sudah membegali kepada mereka jadi itu bapak ibu sekalian yang dapat kami sampaikan ya ini merupakan pengayaan yang tadi sudah dibahas tadi pagi ya tadi pagi sudah misalkan ada berbagai apa namanya inovasi apakah itu project based learning blended learning game ya dan berdakan sole atau flip classroom ya dan sebagainya itu dan bisa akan dikembangkan lagi sesuai dengan mungkin teman-teman aduk taruh belajar dan para guru dapat menginovasi lagi tentang model-model pembelajaran sesuai dengan tuntutan kebutuhan ke depan nah inilah saya nanti kalau ini bisa capri bisa komunikasi dengan saya baik bapak ibu guru peserta pembatik bapak ibu guru yang lain atau siapapun juga kita itu sama-sama belajar sekarang dan perlu diingat nanti di sesi akhir akan ada kuis kahut yang menyangkut modul 11 dan modul 12 ada 10 soal hadiahnya satu adalah kuota 100 ribu nomor 2 kuota 75 ribu nomor 3 kuota 50 ribu jadi silahkan berlomba untuk naik ke podium supaya nanti mendapatkan hadiah dari saya yang akan saya sampaikan langsung nanti setelah acara ini selesai selamat sukses bapak ibu semuanya semoga anda dapat sukses untuk melewati proses di pembatik level tiga ini ada kurang lebihnya mohon maaf saya kira assalamualaikum warahmatullahi saya kembalikan kepada ibu Rufina ibu Rufina ibu Rufina terima kasih walaupun luar biasa bapak dari Pak Soemarno yang menedukkan sekali buat kita di waktu siang ini jadi saya simpulkan sedikit tadi dari bapak bahwa sepertinya memang kita beruntung ibu sudah bisa sampai ke level tiga pembatik ini jadi benar-benar pembatik ini sebuah program yang memang bisa mengintegrasikan keempat kompetensi kita sebagai guru seperti yang disampaikan oleh bapak tadi berapa banyak sekali pokok-pokoknya pentingnya kita sebagai guru itu apa aja nah dan itu semua terkait modul-modul yang bapak ikuti dari level sampai di level tiga sekarang nah ada satu pertanyaan nih pak apakah nanti aja dijawab atau langsung menjawab bisa pak ya mungkin satu boleh lah kalau mau ini sebelum dilanjutkan pak samsel ya nah oke ini dari jadi saya bacakan punya pertanyaan dari niarsih nah assalamualaikum pak sumarno bagaimanakah cara kita mengembangkan atau mengemas sebuah pembelajaran daring khusus namun semua peserta didik dapat terfasilitasi dengan baik mengingat beragamnya karakteristik peserta didik mulai dari kemampuan akses internet bahkan kondisi lingkungan di rumah terima kasih silakan bapak iya ini sekarang ini sudah diumumkan oleh pak mendikut ya pak nadima karim ya bahwa di indonesia pada pandemi covid-19 ini hanya 4 persen ya 4 atau 6 persen yang zona hijau atau 92 kabupaten yang hijau artinya mereka bisa melakukan satu tatap muka tetapi tetapi ada tetap menghormati melaksanakan protokol kesehatan ya protokol kesehatan itu salah satunya adalah ya harus pakai masker harus mungkin ruang kelasnya sudah di setting ini ya jaraknya sudah di redesign juga ruang kelasnya gitu kan juga ada sistem shift pagi sore ya dan juga apa namanya apa pakai hand sanitizer selalu cuci tangan pokoknya itu yang offline pun itu harus mengikuti protokol nah yang lainnya bagaimana yang lainnya adalah melakukan secara online nah online itu beragam ya beragam bisa juga melalui chatting WA WA saja jadi kita tidak usah pakai zoom kita tidak usah pakai webex tidak usah pakai atau belum bisa menggunakan satu google apa namanya MS ini tim ya tapi kita melalui chatting melalui WA jadi di soalnya tugasnya di scan atau di foto kemudian dikirim melalui orang tua baru dikirim dan ini sangat beragam yang sudah kan tadi juga ada tiga level kan yang tidak bisa akses internet yang sedang dan yang kaya kalau yang kaya mungkin apapun bisa cuma masalahnya tadi gimana ini saya gak punya kemarin siapa itu yang dari Papua Barat ibu Papua Barat yang DRP yang sampai nangis-nangis ibu Dolfan ibu Dolfan ibu Dolfan ya ibu May pak ibu May iya itu gimana ini anak-anak kami kan gak punya HP gitu ya sementara sementara dalam zona merah nah ini dalam zona merah ya ini bagaimana memang itu menjadi satu satu permasalahan tersendiri yang dihadapi mungkin teman-teman di daerah yang satu infrastruktur ICT namanya infrastruktur ICT nya itu belum memadai jumlah laptopnya terbatas di sekolah ya kan mungkin hanya untuk guru-guru saja jadi lab IT nya tidak punya nah ini memang harus juga ada metodologi atau ada cara karena inovasi itu bukan semata-mata harus pakai ICT ya gitu ya jadi inovasi itu kan juga bisa berbagai berbagai variasi disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah gitu ya jadi bisa juga misalkan kan bisa melalui guru kunjung ya dengan terutama sekali lagi harus menggunakan protokol kesehatan ya ini kan seperti teman-teman yang di Papua guru-resti itu kan keliling ya membawa hard disk eksternal itu dibawa keliling gitu ya karena memang ya tidak ada internetnya gitu ya jadi mungkin laptopnya dibawa sendiri ditunjukkan sendiri karena semuanya adalah keterbatasan tapi yang tidak karena penting adalah yang penting effortnya usaha kita jadi semua pasti guru-guru kita itu mempunyai solusi menyesuaikan dengan situasi di daerahnya masing-masing gitu ya ini yang yang paling penting supaya apapun kondisinya anak-anak itu mendapatkan ilmu dari gurunya baik itu metode online maupun metode offline atau kombinasi diantaranya ya atau baik itu kita bisa tata buka atau mungkin kita dengan jarak jauh ya gitu ini ini apa tanggapan kami gitu Bu Rufina ya ini mudah-mudahan bisa memperjelas terima kasih terima kasih Pak Sumarno atas paparannya dan juga responnya terhadap pertanyaan dari Ibu Lu semoga bisa memberi motivasi dan semangat buat Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam room ini baik kita langsung saja ke materi berikutnya yang akan disampaikan oleh Bapak Syamsul Hadi Bapak Syamsul Hadi sudah bisa bergabung ya iya panggung boleh ya ya oke baik sebagai informasi Bapak Syamsul Hadi adalah PTP di Pus David ya beliau masih muda nah kalau tadi kita sama yang senior ya sama sepuh kita Bapak panutan kita ya yang luar biasa masih semangat jadi kita guru-guru harus semangat nih Bapak aja masih semangat ya luar biasa nah sekarang ke Bapak Syamsul Hadi Bapak Syamsul Hadi kontennya sudah siap di-share ya oke 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 baik ya siap sudah masuk Pak ya ya silakan Bapak Syamsul Hadi langsung saja langsung mulai ya ya langsung aja Pak baik Bapak Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi selamat siang kita berjumpa di Mbak 3 ya tadi sudah kita dengarkan Marno nah sekarang saya sama juga dengan Pak Marno jadi tidak akan membahas terkait dengan modul yang sudah dibahas juga tadi pada jam 9 0 itu oleh Pak Didi saya akan mulai dengan Mentimeter saya minta Bapak Ibu saya menyapa dulu sebentar saya cuma dua slide silakan Bapak Ibu aksesmenti.com kemudian kodenya Pak 20 7 8 4 atau Bapak Ibu pakai link yang sudah saya taruh tadi di share tadi ruang chat tadi disitu saya sudah taruh link oke sudah keluar biasa ini sudah 59 60 sudah 63 64 oke 69 2 orang jadi jadi saya ada soal tapi soal hanya soal untuk menyapa saja sudah 7 8 1 1 2 1 1 1 2 2 3 3 2 3 4 5 Terima kasih. Silahkan langsung dijawab ya. Oke, silahkan dijawab. Jadi disini hanya bertanya mengenai penggembangan desain sistem pembelayaran. Oke, kayaknya waktunya terlalu cepat. Sekarang coba ini. Oke, tuliskan Provinsi Bapak Ibu. Disingkat boleh. Oke, Bali, Banten, Tawah Timur, Tawah Setengah, Jambi. Tim, Papua Barat. Mata Barat. Timur. Rangsa. Pak Ibu. Pak. Oke, saya stop aja. Bapak Ibu. 70. Terima kasih. Dan jawab. Sampai. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 siswa itu positif dan salah satunya dipengaruhi oleh adanya konten dan kualitas konten dan itu semua bisa kita lakukan misalkan di rumah konten sudah ada nah saya tidak bahas itu, nah saya menyarankan Bapak Ibu misalkan mengembang sebuah media pembelajaran salah satu model yang bisa Bapak Ibu gunakan adalah proses Westapa, yang teri dari pertama adalah target kemudian kedua adalah kemudian ketiga adalah kemudian yang keempat kemudian yang kelima artifat nah kita mulai dari target, target itu adalah apa hasil yang akan kita kembangkan, tujuan Bapak Ibu yang kembangkan, misalkan misalkan contohkan set botol mengembangkan sebuah mobile micro learning untuk pembelajaran tematik di pondok sentren kan tujuan yang kan saya hasilkan itu adalah video mikrotaksir temat apa durasinya 15 ini yang disitu hasilnya untuk memahami takdir tematik temat nah pada tahap accomplishment disitu kita menentukan bagaimana kita mengetahui keberhasilan pengembangan kita evaluasi apa yang akan kita gunakan bisa juga kita apa namanya disitu brainstorming dengan apa namanya ahli para ahli materi maupun ahli media yang disini Bapak Ibu merupakan kemudian pada tahap PAS PAS itu adalah kita melihat poyak pengembangan sebelumnya nah di Duta Rumah Belajar sudah berbagai bentuk model yang sudah dikembangkan berbagai bentuk media yang sudah dikembangkan bisa kita jadikan sebagai contoh hanya menggunakan konten kita lihat seperti itu misalnya dari fermentasinya seperti apa fermentasi anotasi pengindeksannya sehingga kita menghasilkan sebuah prototipe nah prototipe itu nah disini kalau menerapi more itu mengambungkan pasif valuasi desain pengembangan menjadi satu langkah disini sudah melibatkan pengguna atau pelajar jadi apakah prototipe yang kita hasilkan itu bisa digunakan oleh pengguna oleh peserta didik ataukah kita dapat masukkan disini hingga kita memperbaiki prototipe yang kita sudah hasilkan nah kalau misalkan kita sudah mendapatkan feedback dari pengguna dan menghasilkan sebuah efektivitas yang sesuai dengan kita harapkan itu sudah menjadi sebuah artifat jadi pengembangan artifat yang selaras dengan kebutuhan dan higuan pengembangan ini kalau nanti Bapak Ibu mengembangkan dalam tahap selanjutnya mungkin pada tahap ini ketika Bapak Ibu mengembangkan tugas di dalam ini tidak perlu pada mengambil feedback pada pengguna karena waktu karena Bapak Ibu sudah harus mengumpulkan nah yang bisa digunakan paling cepat itu adalah model SAM yang successive appropriate model yang dikembangkan oleh ALEN nanti Bapak Ibu bisa mengambil yang lain nah tapi satu yang saya tekankan di dalam pengembangan sebuah media itu sebentar dulu saya terkait dengan bagaimana menaruh media-media nah misalkan ini di desain visual misalkan di rupiah-rupiah yang perlu diperhatikan misalkan selarasan kemudian kontras kemudian pengulangan kemudian kedekatan penting sekali ini terutama juga di beberapa video yang saya lihat di telegram ada yang gagsonnya lebih besar dari suara narasumber atau naratornya itu perlu diperhatikan ini terkaitan juga dengan kedekatan kemudian ada juga yang menurut getpranel yang perlu diperhatikan adalah sinyal noise to ratio itu artinya misalkan di aplikasi kinemaster aplikasi editing yang lain disitu berbagai macam efek nah pikirkan menurut Kerry Reynolds disitu kalau ada efek yang tidak sesuai dengan materi itu dibuang saja artinya cukup dengan efek yang tidak terlalu banyak yang mengganggu tidak ada penyandungan materi maka dibuang saja ini kalau mungkin hanya ini Bapak Ibu yang saya selesai nah nanti kita mengikuti bagaimana mengembangkan media terima kasih Bapak Ibu baik terima kasih Bapak Syamsur Hadi atas paparannya dan kami juga mohon maaf kepada semua partisipi atas beberapa kendala teknis yang terjadi oke baik jika ada pertanyaan kami masih membuka kolom pertanyaan dan ini tadi ada saya rekap juga Pak tadi ada yang bertanya kita lihat di ini dari Ibu Yulia Neshtiarum pertanyaannya begini Pak pada fase inovasi TIK dalam pembelajaran itu ada lima fase nah dimana TIK merupakan keniscayaan dan tidak dibedakan lagi dalam pembelajaran mohon pencerahannya sedikit Pak contoh realnya seperti apa di lapangan terima kasih silahkan Bapak baik TIK itu sebuah penyisayaan dalam sebuah pembelajaran artinya bahwa ada beberapa tipe yang disitu tipe itu TIK sebagai penyempurna ada tipe yang dalam artinya bahwa kita menggunakan TIK itu dalam proses pembelajaran artinya dalam TIK itu kita gunakan sebagai media untuk dari misalkan di pengembangannya kemudian di dalam delivery-nya kemudian kemudian kemarin di diskusi awal saya sudah mencantukkan di dalam pembelajaran online tidak paling sempurna kita harus munculkan apa namanya community of inquiry yang dikembangkan framework yang dikembangkan oleh Sandy Garrison jadi dari tiga komponen yaitu komponen teaching management yang pertama bagaimana kita mendesain pembelajaran itu yang terutama bagaimana mengintegrasi kemudian dalam pembelajaran online itu tidak terlepas dari kehadiran kognitif salah satunya disitu yang dijelaskan oleh Sandy Garrison itu adalah bagaimana memilih konten nah dalam memilih konten pembelajaran daring itu tidak akan bisa berjalan tidak ada konten maka disitulah salah satu di kehadiran kognitif adalah kita harus memilihkan konten dan di dalam rumah belajar sudah sebagainya macam konten kemudian yang terakhir yang tidak salah pentingnya adalah kekuriran sosial bagaimana kita membangun sebuah interaksi di dalam pembelajaran itu apakah daringnya secara langsung ataukah masa saya sosialnya itu interaksinya secara langsung ataukah melalui kemudian 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 banyak digambarkan oleh Bapak Ibu di diskusi yang disimpat itu ada yang melalui WA ada yang langsung ke peserta didik ada juga yang melalui degem dan sosial mungkin seperti itu Pak Terima kasih Pak Syamsul Hadi nah ini masih ada beberapa pertanyaan apa nanti tapi sudah saya follow up ke grup semoga Bapak Ibu yang lain bisa bantu menjawab ya oke baik kita berjalan lagi karena kayaknya peserta udah gak sabaran mau mengikuti kahot jadi demikian tadi paparan dari Bapak Syamsul Hadi nah kita masih punya satu paparan sedikit lagi dari pemateri ketiga kita yaitu Bapak Farudin Sejarwo halo Bapak Farudin sudah stay di dalam room ya saya juga masih mengundang kepada Bapak Ibu sekalian jika masih ada yang ditanyakan masih boleh bertanya di kolom chat ya karena kita masih didampingi oleh tim panelis yang handal yang kece badai yang siap melayani Bapak Ibu semua jadi silahkan bertanya saja nanti saya akan follow up ke rekan-rekan panelis ya Bapak Farudin selamat siang Bapak sudah siap selamat siang bisa jelas terdengar suara saya oh ya terdengar jelas baik ya jelas sekali baik Bapak Ibu sekali ya narasumber kita yang ketiga Bapak Farudin Sejarwo Duta Rumah Belajar Jawa Tengah untuk tahun 2018 sudah siap nah silahkan tetap stay tune disini karena seperti yang saya sampaikan tadi Pak Sumarno akan memberikan kita pulsa kuota untuk tiga pemenang kepada Bapak Ibu yang fokus dan mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita ya kepada Bapak Farudin Sejarwo saya persilakan baik Bapak Ibu sekalian selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyapa Bapak Ibu gimana pun berada pada kesempatan hari ini kita akan menalaah lebih jauh tentang salah satu tugas yang akan Bapak Ibu selesaikan di Pembatik Level 3 baik izin share konten ini saya materi sampai jam berapa ya berapa lama ya 15 menit deh paling lama soalnya kita kan materi lama lagi karena nanti bisa tanya jawab gitu loh sama Bapak Ibu panelis lainnya narasumber lainnya boleh oke baik kalau waktunya masih perlu banyak ya gak apa-apa sih kalau masih ada waktu oke nanti foto kalau keluasan ini 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 untuk materi oh iya iya gak apa-apa deh ya sesuai dengan itunya Pakat Binajara iya jadi oke baik saya Bapak Ibu silahkan disimak se apa dengan seksama saya akan menyampaikan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya insya Allah karena waktunya juga terbatas jadi Bapak Ibu sekalian mungkin interaksi ini ini adalah salah satu tugas yang nantinya Bapak Ibu selesaikan di Pembatu 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 dari video pengajaran jadi di Pembatu tahun 2020 ini Pusdatin memberikan pilihan jadi ada ada pilihan dua tugas yaitu video pembelajaran dan multimedia pembelajaran interaktif dan oke saya contohkan Bapak Ibu saya akan menyampaikan bagaimana membuat langkah-langkah multimedia pembelajaran interaktif multimedia pembelajaran interaktif dengan waktu yang sesingkat-ingkatnya dengan waktu yang sesingkat-ingkatnya aplikasi yang disarankan itu adalah Articulate Storyline AS3 AS3 ini tentunya juga disesuaikan juga dengan resource yang Bapak Ibu miliki jadi kalau komputernya belum support ya turunkan versinya misalnya kalau Articulate Storyline versi 3 ini adalah support kan di Windows 10 jika Bapak Ibu versinya Windows 8 atau Windows 7 ya diturunkan versinya contohnya seperti ini nanti ini adalah contoh dari multimedia pembelajaran interaktif yang bisa Bapak Ibu selesaikan ya untuk share konten masih terlihat jelas masih hitam masih hitam saya hilang saya hilang kembali oke mantap sudah Pak sebentar saya contohkan ini adalah contohnya seperti ini saya akan sampaikan sesingkat-singkatnya ya jadi paling Bapak Ibu paham multimedia pembelajaran interaktif dengan menggunakan artikulate seperti ini di halaman awal juga ada splash screen ya Bapak Ibu bisa bisa buat bisa menggunakan desain grafis gambar saja atau video dan di menu kedua ini adalah menu menu pembelajaran dan di menu pembelajaran ini paling tidak pakemnya yang Bapak Ibu perlu isikan itu adalah kompetensi ada materi ada latihan evaluasi dan profil preferensi bisa ditambahkan juga kompetensi seperti ini dan disini nanti ada tombol fijasi Bapak Ibu bisa mengarah ke halaman menu utama menu materi ya menu materi disini ada apa layer ya layer yang nanti bisa itu Bapak Ibu bisa berganti ke slide berikutnya ya kemudian ada menu latihan bisa seperti ini dan kurang lebih seperti ini jadi ini multimedia pembelajaran interaktif yang dibuat dengan menggunakan artikel storyline baik baik saya contohkan dari awal dari awal kita akan memedia pembelajaran interaktif dan menggunakan artikel storyline kita buka buat project baru oke nah disini saya perkenalkan dulu Bapak Ibu ada di artikel storyline ini kita sebelum membuatnya itu pastikan kita sudah punya flowchartnya dulu ya jadi kita tentukan mana bagian home mana bagian kompetensi mana bagian materi latihan evaluasi dan seterusnya dan ini adalah scene ya seperti ini nah kemudian kita apa kita atur dulu sebelum melangkah lebih jauh kita atur aspek rasionya kita masuk ke menu design story size oke nah disini kita pilih yang kita atur yang custom size nya ya kita buat 1280 kali 720 ya nah seperti ini saya ulangi lagi Bapak Ibu bisa masuk ke design pilih story size nah disini di customnya ini klik kan untuk weight nya lebarnya 1280 kali 720 nah seperti ini berikutnya disini oke kita tidak membutuhkan untuk navigasi yang disediakan default dari artikul story land jadi kita non aktifkan semuanya oke ini sudah kembali ke storyline kita berikan namanya ini contohnya adalah splash screen kemudian kita buat kita buat scene selanjutnya disini kita buat kita beri nama contohnya boom menu pembelajaran kita buat lagi ada sini menu materi ya materi boom kemudian kita tambahkan lagi scene nya lagi disini kita beli nama latihan ada lagi evaluasi berikutnya profil profil ini disarankan ada ya tetap ada jadi kita juga bisa melihat nanti profil ini siapa yang membuat dari sekolah mana dan seterusnya nah ini kita sudah membuat 1 1 2 3 4 5 6 ada 6 scene ya oh satu lagi maaf kompetensi kita pilih disini kompetensi oke kita sudah buat ada beberapa ada beberapa scene disini nah berikutnya kita akan membuat ya tampilannya kita pilih ke tampilan yang akan kita buat ini pastikan nanti responsif ya artinya baik itu bapak ibu tayangkan di di komputer ataupun di handphone itu nanti tidak tidak berubah ya tidak berubah kita buat tampilannya menjadi responsif desain kita masuk ke menu home terus pilih player nah disini kemudian disini kita hapus juga ya kita hilangkan menu player typesnya ini hapus semua karena kita tidak membutuhkan ini oke action volume kita matikan semuanya dan kita masuk ke menu other nah disini pastikan player size ya bapak ibu pilih yang scale to fail browser windows klik kemudian klik ok ini artinya nanti tampilannya ini menyesuaikan dengan tampilan player device bapak ibu sekalian oke selanjutnya kita masuk ke menu splash screen nah di menu splash screen ini nanti bapak ibu akan memasukkan covernya nah disini karena waktunya terbatas dan apa ya mungkin juga kalau misalnya saya memasukkan asset satu persatu kesini saya sudah memiliki satu ppt ya satu ppt tapi saya masukkan ke dalam artikulat storyline ini contohnya seperti ini bapak ibu suara saya masih terdengar jelas Bang Eri Indah Rufina sangat jelas Pak sangat jelas Pak Jarwo kalau misalnya koneksi terputus mohon disampaikan ya oke saya contohkan begini saya contohkan saya sudah memiliki beberapa slide ini ppt powerpoint ini yang nantinya saya akan bisa kalau misalnya bapak ibu sudah memiliki desain yang dibuat dengan menggunakan powerpoint ya sudah langsung dimasukkan saja ini saya contohkan saya input ya sfs ppt desain desain materi pembelajaran yang sudah saya yang sudah saya buat itu dengan format ppt proses sedang berjalan izin pak jarwo disini slide nya gak muncul mungkin baru final ada oh iya iya kosong 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 ya baik 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 oke oke saya share konten oke terlihat oke mantap mantap sudah oke lanjut bapak ibu sekalian ini saya contohkan saya sudah memiliki desain materi yang saya buat dengan menggunakan powerpoint dan saat ini saya juga tidak mungkin memasukkan di materi yang sudah saya susun di powerpoint ini ke dalam artikel story line lebih cepatnya saya akan mengkonversi materi ini menjadi gambar kita masuk ke file kemudian save as browse kemudian pilih jpeg kemudian save slide oke nah bapak ibu sekalian ini saya contohkan saya sudah memiliki beberapa slide beberapa gambar yang tadi saya konversi dengan dari powerpoint selanjutnya kita akan memasukkan aset-aset yang tadi sudah kita yang sudah kita buat gambar itu ke dalam artikel story line saya kembali ke masuk splash screen ini nah disini kita rencanakan akan membuat cover disini memuat judul materi atau pelajaran apa dan untuk semester berapa kita masuk ke menu insert pilih video pilih video from file ini saya asumsikan saya sudah memiliki video yang nanti yang akan dijadikan cover yang dijadikan identitas dari multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat please splash screen oke dan sudah masuk ke sini kita bisa lihat contohnya seperti ini nah disini ada ada materinya mata pelajarannya apa untuk kelas berapa dan semester berapa berikutnya kita masuk ke menu home disini kita masuk ke menu home di menu home ini sama seperti tadi kita hilangkan semua navigasinya di menu home ini kita akan memasuki menu pembelajaran kita contohkan masuk insert picture pilih gambar kita cari saya asumsikan disini saya sudah memiliki aset untuk menu pembelajaran dan disini ada kompetensi materi latihan evaluasi dan profil nah berikutnya disini masih belum ada icon icon kita masukkan icon satu persatu kita masukkan icon 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 yang pertama kompetensi masukkan disini kita sesuaikan ini kita masukkan materi kita sesuaikan kita sesuaikan kita masukkan icon icon ini nanti akan kita berikan trigger dimana masing-masing icon ini akan mengarah ke laman-laman berikutnya disini kita masukkan latihan sesuaikan juga kemudian evaluasi dan yang terakhir adalah profil kita masukkan profil selanjutnya kita akan memasukkan untuk untuk slide demi slide materi yang sudah tadi kita susun desainnya di powerpoint kita buat slide baru atau duplicate lah boleh ke sini kita masukkan masing-masing gambarnya tadi slide 3 masukkan ke sini kemudian duplicate lagi slide 3 oke duplicate lagi kenapa saya memilih duplicate karena saya sudah menyusun template di awal sebelumnya ini jadi kalau misalnya saya membuat new slide baru nanti saya harus mengatur ulang slide navigationnya ini jadi kalau misalnya menduplicate jadi tampilan navigasi yang sudah saya atur sebelumnya itu menyesuaikan aneh setelah slide 5 saya buat lagi slide 7 slide 7 slide 8 slide saya bilang ada 12 slide slide 10 dan yang terakhir slide 11 tadi slide buku ya gambar buku 11 satu lagi slide 12 Bapak ibu sekalian disini kita sudah punya 2 slide tapi masing-masing kita sudah memiliki beberapa scene ya scene 1, scene 2, scene 3, scene 4 dan seterusnya tapi masing-masing scene ini belum terhubung Bapak ibu nah disini saya contoh saya akan menghubungkan ya saya akan menghubungkan antara satu scene dengan scene yang lainnya saya contohkan kita akan menghubungkan menu splash screen atau menu cover ini ke menu home yang ada disini ya caranya sangat mudah Bapak ibu tinggal kita klik kita klik menunya ini ya kemudian kita pilih trigger kemudian pilih jump to scene nah jump to scene ini kita pilih scene mana yang akan kita arahkan sini saya mengarahkan ke scene room ini klik kemudian disini kita pilih timeline end jadi ketika videonya selesai dia nanti otomatis akan mengarahkan ke scene berikutnya oke nah seperti ini saya contohkan kita lihat apakah sudah berhasil nah ini covernya kemudian nanti setelah ini selesai dia akan masuk ke ini nah ini adalah fungsi trigger jadi satu objek-objek yang lainnya nah berikutnya disini kita akan memberikan trigger juga untuk icon-icon yang sudah kita buat disini ini Bapak Ibu ke menu yang sudah kita sesuaikan ya kita akan sesuaikan misalnya kompetensi ini kita klik trigger kemudian jump to scene sama seperti tadi scene apa yang akan kita arahkan dari menu ini kita pilih kompetensi kemudian materi ya materi materi nanti kita kita akan menggunakan layer kita lewati dulu terlebih dahulu kemudian latihan kita buat juga jump to scene-nya ke latihan lalu evaluasi jump to scene-nya ke evaluasi yang terakhir adalah profil kita masuk ke menu profil nah kita lihat apakah sudah berhasil nah kita lihat kita arahkan misal masukkan ke kompetensi klik baik masuk ke menu kompetensi ini kompetensinya masih kosong lalu bu lihat mana tadi nah ini ini kompetensinya masih kosong saya masukkan dulu kompetensinya ini oke kembali ke sini kita lihat review kita lihat misalnya contohkan ke menu kompetensi nah seperti ini jadi fungsinya trigger mengarahkan ke apa ke tujuan ke tujuan yang lainnya nah berikutnya disini kita akan membuat apa membuat menu di layer baru nah disini tadi yang icon ini kan belum kita buat triggernya nah disini saya akan membuat layer baru disini klik layer baru nah di layer ini nanti ketika saya mengklik icon materi ini dia akan masuk ke layer yang sudah kita buat disini ini saya beri contohnya dulu namanya layer peta materi peta materi oke oke disini kita masukkan ya kita masukkan aset yang sudah yang sebelumnya kita persiapkan oke disini kita sesuaikan ukurannya materi ini kita sesuaikan oke oke disini kemudian kita akan masukkan juga menu exitnya exit nah disini kita taruh disini kita sesuaikan jadi nanti ilustrasinya ketika saya mengeklik icon materi ini akan terbuka layer yang sudah kita buat ini sekarangnya begini kita klik ini ya kita klik icon materinya ini kemudian pilih trigger kemudian disini actionnya show layer jadi memunculkan layer yang tadi sudah kita buat nah layernya ini tadi peta materi ini nah materi ini jadi nanti apa alurnya ketika saya mengklik icon materi ini akan muncul layer ini nah disini kita berikan juga trigger untuk menutup menutup layarnya ini height layer jadi nanti ketika kita klik ini layer ini layer yang kita buat ini akan tertutup nah kita lihat dulu apakah sudah berhasil kita preview kemudian masuk ke sini nah seperti ini bagus jadi logikanya ketika saya klik icon ini icon materi ini akan muncul layernya ini dan ketika saya klik tombol X ini dia akan menutup layernya nah itu sebenarnya seperti itu kemudian untuk materi untuk materi yang selanjutnya juga demikian kalau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan tombol-tombol navigasi seperti menu next preview dan seterusnya itu nanti menggunakan fungsi trigger ini jadi Bapak Ibu bisa trial and error bisa uji coba oh trigger ini fungsinya untuk ini dan ini dan seterusnya selanjutnya Bapak Ibu yang harus ada idealnya ada di dalam multimedia pembajaran interaktif itu adalah menu latihan atau evaluasi nah menu latihan ini Bapak Ibu bisa menggunakan fitur yang sudah disediakan di artikuler storyline saya contohkan disini saya akan menggunakan menu graded question graded question ini menggunakan ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu pergunakan untuk menguji ya menguji tingkat pemahaman siswa ketika mempelajari multimedia pembelajaran interaktif Bapak Ibu yang sudah dibuat ini saya contohkan menggunakan multiple choice pilihan ganda saya klik subscribe nah disini ditayangkan ya Bapak Ibu disini Bapak Ibu masukkan pertanyanya apa kemudian opsi A, B, C ini opsi jawabannya apa tinggal dimasukkan kemudian kemudian tentukan dari 4 opsi jawaban ini mana yang benar misalnya saya contohkan opsinya A ini yang benar nah berikutnya silakan Bapak Ibu bisa menambahkan lagi menambahkan lagi untuk soal-soal berikutnya sama seperti itu tadi sama seperti tadi masukkan pertanyaannya ini opsi jawabannya jadi pastikan sebelum membuat latihan dan evaluasi ini Bapak Ibu sudah memiliki bank soal jadi tinggal copy pastikan saja ke dalam menu yang tersedia di article oke sudah ini saya hapus saja nah disini ada dua sudah ada dua menu latihan dan yang ketiga ini nanti kita akan masukkan hasil dari evaluasi dari pilihan gandeng yang sudah tadi kita masukkan kita pilih new slide kemudian pilih yang result nah disini kita pilih graded result slide oke nah ini kita cek list ya kita cek list karena disini sudah ada dua soal ya kita cek list dua ini kita pilih kita tentukan KKN nya berapa 80 atau 70 ya saya contoh 70 KKN nya 70 klik oke contohkan ya misal tadi belum masuk kesini ya saya buat perlatihan ya perlatihan ini oke oh iya saya contohkan begini Pak Bu oke kita tes apakah tadi soal yang kita buat di menu latihan sudah berhasil atau belum kita masuk ke sini tadi jawabannya A yang pertama klik incorrect nah disini langsung terlihat poinnya berapa preview icon preview dan next ini juga bisa Bapak Ibu custom ya bisa Bapak Ibu sesuaikan kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya icon icon-icon yang kira-kira sesuai dengan tema yang Bapak Ibu tentukan ini bisa diganti juga konsep sederhana oke kemudian Bapak Ibu tinggal mempublish ya mempublish hasil hasil media hasil materi yang dibuat dengan menggunakan artikel story ini menjadi file HTML5 caranya kita klik publish kemudian disini ada formatnya kita klik dulu kita klik format pastikan ini yang perlu diperhatikan pastikan publish as ini cukup HTML5 karena kita tidak membutuhkan untuk file flashnya saya ulangi lagi pastikan untuk publish saya itu menggunakan HTML5 kemudian klik oke kemudian nah ini kita berikan namanya dulu misalnya ohesi sosial oke nah ini ini foldernya yang akan kita tuju untuk menyimpan ini kita klik publish di dalam file zip ini ada ada konten konten ini sudah jadi ini sudah jadi ini ini baik bapak ibu sekalian demikian tutorial singkat adat dan jelas atau tidak tadi ya mudah-mudahan paling tidak alurnya seperti itu saya tidak saya tidak menampaikan tutorial bagi mengupload ke suburb belajar cukup sampai di situ dulu saya tidak bapak ibu bisa menyelesaikan untuk tugas pembatik level 3 baik terima kasih saya kembalikan ke Dinda Rufina baik terima kasih bapak Pak Rudina luar biasa ini ini materinya berat banget ya bapak ibu ya terbukti banyak sekali kolom chat yang masuk dari para peserta tapi saya senang banget berarti bapak ibu yang ada disini benar-benar menyimak dan benar-benar merasa kehadiran bapak ibu dan sumbernya penting baik untuk bapak ibu sekalian karena kita keterbatasan waktu jadi tenang saja semua pertanyaannya sudah kami rekap dan akan nanti dijawab oleh tim panelis yang tergabung dalam kembali level 3 dan lembang 3 nanti semua pertanyaan akan kami jawab di sana ya nah jadi sekarang bagaimana Pak Sumalo apa kita mau quiz dulu biar menghilangkan ketegangan Pak Ibu narasumber dari beberapa peserta sekalian boleh-boleh mungkin beberapa apa ada beberapa yang saya saya jawab singkat saja ya beberapa pertanyaan yang kawan-kawan di kolom chat saya jawab secara singkat saja ya gimana silahkan Pak Zaro Halo Dindar mungkin ya Burufina masih bisa bisa tertinggal suara jelas Pak jelas Pak jawab pertanyaan Bapak Ibu di kolom chat secara singkat jadi paling tidak bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu bagaimana cara membuat MP dari powerpoint Bapak Ibu bisa meng-convert gambar tadi langsung-masuk ke artikel storyline atau Bapak Ibu bisa menggunakan iString kemudian dikonversi ke HTML5 kemudian pertanyaan saya mau tanya membuat tanya tentang pembuatan MP dengan artikel storyline storyline sudah Bapak Ibu bisa dapatkan di channel Youtube Halo Cik terdengar suara saya Bang Eri terdengar terdengar Pak terdengar jelas baik pertanyaan berikutnya apa perbedaan mendasar AS3 dan As3 yang membuat MPI jelas banyak fitur-fitur yang lebih lengkap di AS timbang As3 Pak Ibu kemudian pertanyaan berikutnya untuk menambahkan video rumah belajar bagaimana caranya Bapak Ibu download jelus bumper in dan bumper out kemudian dimasukkan seperti tadi saya tutorialkan bagaimana custom rasionya custom size tadi saya jelaskan 1280 x 720 20 kemudian ada juga pertanyaan ya ya terus ketentuan ukuran layar untuk MPI tadi sudah sama 1280 x 720 apakah AS3 diwajibkan dalam membuatkan MPI boleh membuka software lain boleh Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bisa menggunakan tidak maher menggunakan artikul story bisa menggunakan ISP bisa menggunakan lektora atau bisa menggunakan kemudian bagaimana cara mendapatkan aplikasi AS3 bisa searching browsing di internet itu banyak tinggal bagaimana bagaimana mencari keywordnya kata kuncinya itu ya kata kuncinya itu ada mencari materi sumber referensi di internet secara tepat dan benar ada di Pembatik di level 2 materi tersebut ada sudah dibuatkan di situ terkait cara penyimpanan dan pengiriman tugas folder zipnya itu di upload ke Google Drive kemudian linknya dimasukkan ke kelas Pembatik pastikan linknya tidak di private agar kita bisa melihat jadi saya ulangi lagi hasil zipnya itu dimasukkan ke Google Drive kemudian link Google Drive-nya itu dimasukkan ke kelas Pembatik adakah apa spesifikasi khusus untuk AS3 misalnya RAM-nya berapa AS3 biasanya normal berjalan di sistem operasi Windows 10 kalau misalnya Bapak-Ibu sistem operasi Windows 8 Windows 7 turunkan versinya AS2 atau AS1 tidak terlihat di HP karena apa tipe file-nya itu berbeda AS yang HTML5 ini mungkin tidak bisa bisa berjalan di handphone karena tipe hal yang berbeda kalau misalnya mau Bapak-Ibu menjalankan di handphone dikonversi dulu menjadi APK bisa menurutkan waktu APK kemudian baru dimasukkan ke dalam handphone baik itu di menaruh mungkin cukup banyak pertanyaan nanti saya jelaskan di grup telegram terima kasih baik terima kasih Pak Farudin wah luar biasa ini favorit yang terakhir di Brondongi dengan pertanyaan yang luar biasa banyaknya tapi terima kasih Bapak-Ibu nanti Bapak-Ibu benar-benar antusias untuk ikut materi pembatik level 3 gelombang 3 ini nah seperti yang saya dijanjikan ya kalau Bapak-Ibu masih setia standby disini saya mau cek masuk berapa peserta oh masih 174 peserta masih banyak sekali yang hadir masih betan nah sekarang langsung anul kita jadi mau kasih quiz Pak iya dong sesuai janji semangat ini yang demeni kita boleh ikut nggak Pak kalau Mas Kasih bocoran panelist boleh ikut nggak panelist nggak boleh ikut duta rumah belajar boleh ikut nggak soalnya tadi ditanyain di grup sebelah selain panelist ikut boleh ikut duta rumah belajar oke iya kalau panelist kan orang dalam ini iya baik untuk Bapak-Ibu sekalian Pak Sumarno akan memberi kita quiz terkait materi yang telah dipaparkan dari Pak Sumarno Pak Sampsel Adi dan Pak Pak Rudit ya pastikan Bapak-Ibu ikut karena ya Bapak Sumarno kita yang baik ini akan memberikan kita hadiah ya oke saya serahkan kepada Pak Sumarno Pak Eri tolong share konten Pak Sumarno-nya di memberikan mungkin saya sebelum quiz ya saya menyampaikan tadi kan pertanyaannya banyak ya dan saya usul ya itu kan saya perhatikan teman-teman di RP kan sering adakan training ya training yang mungkin sangat fokus ya misalkan tadi kan yang materi Pak Jarwo itu kan bisa mungkin khusus dua jam itu khusus untuk bagaimana cara buat multimedia interaktif ya sehingga nanti bisa diikuti tahapannya sampai dengan praktiknya secara jelas ya mungkin kadang-kadang di teman-teman di masing-masing provinsi kan juga mengatakan ya di Jawa Timur saya kadang-kadang ikut menyimak juga cara membuat video pembelajaran misalkan menggunakan kinemaster atau film murah mungkin juga ini tadi tentang media multimedia interaktif ya Pak Jarwo ini juga jadi kayaknya teman-teman DRB perlu di masing-masing wilayah perlu membuat satu training khusus ya online satu topik saja sehingga nanti teman-teman itu bisa mengikuti secara teknis dan juga pertanyaan tadi mungkin nanti bisa di follow up di grup instagram teman-teman panelis bisa meresponnya gitu yang belum dijawab oleh Pak Jarwo dan mungkin juga gitu Bu Rufina boleh siap ya saya udah dijadikan oke sesuai dengan yang saya janjikan silahkan para guru saya akan siapkan deg-degan ini ya untuk merebutkan tiga podium ini peringkat satu seratus ribu peringkat dua apa 75 peringkat tiga adalah 50 soalnya 10 materinya sekitar sekitar apa namanya materinya adalah modul 11 dan modul 12 siap-siap Bapak Ibu panelis nggak boleh ikut Pak panelis jangan ikut dong nanti suara nantinya Pak Amar juga nggak boleh ikut iyalah pokoknya ini khusus memberi kesempatan memberi kesempatan kepada sudah kelihatan layarnya ya sudah Pak memberi kesempatan pada yang di luar sana di luar tim panelis baik guru-guru atau peserta gelombang tiga maupun juga para DRP dimanapun boleh ikut oke Bismillahirrahmanirrahim saya mulai siap-siap kodenya 112 39 85 ya 112 jadi silahkan di klik www.kahot.it kemudian pin nomornya 112 39 85 hadiahnya cukup menarik nanti akan kami kirim yang yang masuk di podium nanti langsung capri ke saya supaya saya dapat tahu nomornya ya nomor kartunya sehingga nanti bisa disesuaikan untuk pengiriman hadiahnya silahkan saya tunggu ya jadi pertanyaannya nanti muncul di laptop ya tapi Bapak Ibu tinggal menjawab sesuai dengan warnanya ya warnanya karena warna itu menentukan nanti jawabannya yang mana yang warna apa walaupun di opsi jawaban juga sudah muncul apa nomor ya atau A, B, C, D nya ini baru 70 yang sudah daftar silahkan Bapak Ibu saya tunggu ayo cepat Bapak Ibu gimana Bu Rufina kita sampai 100 sekali lagi www.kho .id pinnya 1123985 sudah 100 ini gimana kita mulai sampai berapa ini sudah gak apa-apa Pak ini sudah 100 lebih oke ya ini mohon maaf ini kita mulai saja ya sudah 100 lebih bismillahirrahmanirrahim saya klik start modul 11 pada pembatik level 3 mempelajari tentang air barusan ini 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 waktu yang panjang ini materinya Pak Jarwo ini oke oke wow benar semua ini 73 Pak Jarwo ini ya yang oke selamat soal nomor 1 kita lanjut teh irma teh irma sutra ini oke kita lanjut soalnya mudah sedangkan modul 12 pada pembatik level 3 mempelajari tentang barusan juga harus benar semua ini benar semua ini sukses ini ini bukan hanya tepat tapi cepat ya Bapak Ibu teman-teman sekalian jadi harus adu cepat ini tidak hanya benar tapi harus cepat soal berikutnya masih teh irma jenis media yang hanya mengandalkan indera penglihatan adalah gampang benar benar wah ini mereka menyerap ini pelajaran hari ini ya oke yang ketiga siapa ini masih teh irma soal berikutnya soal yang keempat berbagai kombinasi dari teks grafik suara animasi dan video disebut berbagai kombinasi teks grafik suara animasi dan video disebut juga sebagian besar benar ya next masih teh irma kemudian soal nomor 5 peranan TIK dalam pembelajaran untuk tapi sudah ini ya oke sebagian besar benar juga siapa ini masih suka Ibu Irma berikutnya soal nomor 6 campuran pembelajaran tatap muka dan e-learning gampang aduh cepat Bapak Ibu sebagian besar benar juga ya siapa yang di podium wah nomor 2 Ibu Nur Malan nomor 3 Ibu Murni soal yang ketujuh proses penetapan tadi pagi Pak Jarwo menjelaskan ini tadi pagi ya harus tahu ini tadi pagi Pak Jarwo menjelaskan ini ya sebagian besar benar juga ya pengembangan RPP nomor 1 nomor 1 di salib ini oke ayo cepat siapa salma ya dalam pelajaran berbasis M atau steam ya orientasi menghasilkan produk disebut tadi Pak Jarwo menjelaskan juga tentang ini ya tadi pagi ayo klikkan Kang Jarwo di klik oke project this learning ya betul next iya calip-calipan ini ya sekarang ada masih berapa soal lagi ada dua lagi ya pembelajaran di daerah 3T yang tidak ada akses lebih cocok kalau penyimak gampang ini oke wah ini ada mesan to standing rupanya ini ya antara tetap buka dengan guru kunjung ya ya kalau online guru kunjung juga bisa itu oke yang terakhir yang terakhir siap-siap siapa yang di podium literasi TIK harus dikuasai oleh Duta Rumah Belajar melalui program pembatik berapa level gampang ini oke wah semuanya benar ya hanya sedikit yang salah oke kita akan lihat siapa yang di podium liya normalia yang di podium satu pekir mah lebar tepuk tangan ore yeee saya butuh dulu ya saya butuh dulu juaranya jadi untuk teh Irma Lianur Malat dan Luh Murni, mohon Jabri ke saya ke nomor 081-081-290-229-026. Saya ulangi, yang naik kodium tolong Jabri ke saya 081-290-229-026. Nanti akan kita kirim, jadi saya Irma akan dapat 100, kemudian Lianur Malat dapat 75 dan Luh Murni dapat 50. Bukan kami kirim ya, sabar ya, selitunggu aja, paling lambat besok pagi insya Allah sudah sampai. Oke, mari kita Jabri Pak Sumarno. Iya, tolong Jabri ya, yang menang. Semua Jabri Pak Sumarno. Selamat, selamat, selamat. Selamat, selamat. Ya ampun, luar biasa. Aduh, Bapak magia banget sih mukanya siang ini. Membuat bahagia orang banyak itu ya. Iya, mengobati kerinduannya. Kak Rufina, teh Irma ini siapa ya? Saya juga pernah tahu. Kayaknya nggak asing banget sama itu ya. Iya, benar. Saya curiga sih, saya curiga, tapi curiga aja. Soalnya orang yang dicurigai nggak respon. Jangan-jangan dia bisa dibuka otaknya. Ya baik, demikianlah tadi ya Bapak-Ibu ya, quiz lah. Kita bersama Bapak Sumarno yang memberikan soal-soal kait paparan materi yang tetap disampaikan oleh Bapak Sumarno, Bapak Syam Zirwabi, dan Bapak Farudung Sujarwo. Pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, seperti yang kami sampaikan tadi. Tadi sepertinya saya agak ngitip-ngitip ke grup Telegram, Pak Sujarwo udah banyak menjawab ya. Ya, jadi jangan khawatir. Kalau ada keraguan atau ada yang ingin ditanyakan, tanya aja, nggak apa-apa. Kami didampingi oleh tim-tim hebat dari Pusdatin, jadi insya Allah semua keraguan Bapak-Ibu, pertanyaan yang ingin ditanyakan akan kami bantu jawab. Oke baik, selamat kepada ketiga pemenang, yaitu Ney Irma, yang saya curigai sebagai Duta Rumah Belajar Provinsi Provinsi Tenggara tahun 2018. 2018, Sulawesi Tenggara ya. Kemudian ada Ibu Lianur Mala dan Ibu Lumurni, selamat ya. Ditunggu aja kiriman kuotanya dari Bapak Sumarno kita yang tercinta. Baik, ada yang mau ditambahkan? Bapak Sumarno atau Pak Sumarno atau Pak Sumarno atau Pak Farudung terkait pemaparan materi hari ini? Belum saya tutup? Ya cukup, Pak, minta maaf tadi ya, semuanya ternyata putus-putus ya saya tadi. Ternyata memang parangnya, saya pakai WP atas, saya di purpose ini, ternyata itu kayaknya. Rebutan zipnya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Pak Sumarno. Salam hormat. Pak Amar, Pak Sam Surabi, kawan-kawan Duta, Icet Ina, Ibu Senarmi, Bang Eri, dan kawan-kawan semuanya sudah join. Terima kasih semuanya atas partitasnya, mohon maaf kalau ada keseberangan. Terima kasih. Terima kasih, semuanya. Ya, Pak Sumarno ada last word, last sentence. Oh, apalagi tenang nih membagi hadiah. Teru hebat ya. Ini kelompok tim tutor, gelombang 3, level 3. Terima kasih bisa kerjasama dengan bagus ya. Dan kami cuman terima kasih pada seluruh peserta hari ini, khususnya peserta level 3, gelombang 3. Saya hanya berpesan, jangan putus asa. Yang jelas, hidup ini adalah sebagai pembelajar. Jadi, apa namanya, kosongkan gelas kita ya. Kosongkan gelas kita untuk bisa diisi. Sehingga, kalau sudah diisi, kita bisa memberikan air itu kepada peserta didik. Jadi, marilah kita selalu mengosongkan gelas. Jangan merasa penuh ya. Soalnya kalau merasa penuh, nanti tumpah. Jadi, harus kita kosongkan supaya bisa diisi. Kalau sudah diisi, kita berikan pada peserta didik kita. Ini filosofi belajar seperti itu. Semoga para calon kutarumah belajar dapat sukses ya. Selamat belajar, selamat minggu ini. Silakan konsultasi pada siapapun juga untuk dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Sukses? Ada kurang. Ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak atas close statement-nya yang mungkin bisa menjadi pencerahan bagi Bapak-Ibu sekalian yang masih stand-by. Terima kasih kami ucapkan juga untuk tim panelist, ada Pak Eri Apistel sebagai host. Kemudian Pak Amar Nugaha, Ibu Raben Roro, Ibu Emi Sunarmi. Kemudian ada Ibu Syasya, ada Bapak Syamsul Haji. Oke, terima kasih banyak. Dan kami dari tim pendamping untuk membatik level 3, gelombang 3. Maaf, maaf atas kekurangan mulai dari hari Jumat kemarin sampai Senin ini. Dan jangan lupa tetap in touch di grup Telegram kita. Kami masih ada di sana. Dan semoga saja peserta yang ada di kelas ini akan terpilih menjadi The Next Duta Rumah Belajar tahun 2020. Saya kembalikan ke Ipot, Ibu Emi Sunarmi. Sudah bisa dengar suara saya, Kak? Tadi nggak dengar tadi suara. Bisa kedengaran, Ibu Rubina, Pak Eri? Jelas, jelas. Oh, jelas tadi sampai saya teriak-teriak, nggak ada yang dengar. Iya. Oke, lanjut, Bu. Baik, Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia. Demikian tadi beberapa rangkaian pembahasan modul 11 dan 12 pembatik level 3, gelombang 3 tahun 2020 telah kita lalui bersama. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita. Kami segenapan itu ya, mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan pada hari ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrohbilalamin. Kami akhirnya bila itaufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran ya, Pak Eri? Tadi teriak-teriak, nggak dengar suaranya. Ya, Allah. Oh, jelas, karena yuk. Terakhir-terakhir baru ada suara. Oke, ini video rekodnya saya hentikan ya sudah ya. Oke, terima kasih. Stop. Oh, ya foto, Bu Roro. Aduh, Bu Roro ingat. Ritual kita harus foto ya. Eh, Pak Eri boleh dong kita dipotong. Bisa dimatikan dulu biar kita full. Ya, oke-oke. Kami skimsut aja ya. Oke, satu, dua, tiga, lagi satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Sip. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Mohon maaf ini jaringannya memang nanti terakhir baru bisa kedengaran. Terima kasih, Bapak. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Tiga. Ya, karena nantinya saya pakai lalu dikasih bonus sama Pak Sumarto ini kayaknya. umar dengan saya kayaknya sama ya satu di um satu di webex nih iya ini belum nanti saya perlu buat kuis-kuis untuk tutor pemantikan Oh nggak usah kuis Pak kalau kita mah langsung aja semoga sehat semuanya ya kita masih punya pekerjaan lanjutan ya semoga kita sehat Oke terima kasih Terima kasih Pak Sumerno sehat selalu Pak Amar Pak Samsun eh mari ini sih bapak-bapak ibu semuanya saya bergantung masih mau foto kayak Pak Sumerno belum diganti green screennya kalau belum ini enggak tahu kalau itu Oh yang tahu tuh Oh dihanda sama sekitaran tidak di samping jual penyakit kalau webex itu green